Pemirsa Rantusan Umat Islam dan Masa Persaudaraan Alumni 212 kemarin menggelar unjuk rasa di depan gudutan besar Sweden di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Unjuk rasa untuk mengecam aksi pembakaran Al-Quran di Sweden oleh politikus Denmark Rasmus Paludan. Aksi demo ini digelar Persaudaraan Alumni 212 bersama sejumlah elemen ormas Islam lainnya memprotes tindakan seorang politikus di Sweden yang membakar Al-Quran. Aksi ini menuntut agar pemerintah Indonesia menyetop hubungan diplomasi dengan Sweden imbas pembakaran Al-Quran lantaran hal itu dianggap sebagai penodaan terhadap Islam. Tindakan ini pun menuai kecaman dari negara-negara dengan mayoritas muslim terbesar. Pemerintah Indonesia pun telah melayangkan protesnya hingga memanggil duta besar Sweden untuk Indonesia terkait insiden tersebut. Sebanyak 200 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal aksi belakang Al-Quran di Kedutaan Besar Sweden, Jakarta Selatan.